Sejumlah warga mulai terkena infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA pasca kebakaran hutan yang terjadi di sebagian provinsi Riau. Dari catatan BPBD Riau, lebih dari seribu hektare lahan terbakar. Meski kebakaran umumnya terjadi di Kabupaten Bengkalis, namun sebagian warga Dumai mulai merasakan dampaknya. Bahkan beberapa warga diantaranya dilaporkan terdampak ISPA. Guna mengurangi meluasnya dampak ISPA, Dinas Kesehatan Setempat mengimbau warga untuk mengurangi kegiatan di luar rumah dan menggunakan penutup hidung jika keluar rumah. Sebelumnya kebakaran lahan meluduskan sekitar 1.136 hektare yang terdiri dari lahan gambut dan semak belukar, di mana sebagian diantaranya merupakan kebun kelapa sawit. Dampak penyakit akibat asap itu di angka 1.081. Kasus dari 1.081 kasus ini dominasinya adalah kasus ISPA. Sebelumnya 1.018 kasus, kemudian iritasi mata ada 46 kasus. Pemirsa News Update kembali 1 jam mendatang. Saya Cikal Mutazam, sampai jumpa.